Kami berdoa apa yang disiarkan hari ini itu ketika kami berdoa ada hati yang lembut, hati yang mau mendengar, hati yang mau diajar oleh kebenaran firman Tuhan dan kami berdoa apa yang disiarkan itu bisa berbuah, berlipat-lipat dalam kehidupan semua dari kita. Hari ini mendengarkan. Betul dan goalnya adalah bahwa kita nggak cuma bisa mendengarkan tapi kita tahu cara kita implikasikan dalam kehidupan kita seperti apa. Karena nggak cukup sampai kita tahu tapi kita tahu pelaku firman itu. Oke jadi goal hari ini kenapa kita hari ini membagikan firman ini. Jadi memang hal ini sesuatu yang ada di hati kami dan Om Saif juga bilang spesifikly untuk bagikan sesuatu di area yang memang kami jalani gitu. Sehingga ya kami berharap bahwa kita juga melihat ada tokoh-tokoh Alkitab yang menghidupi hal ini dan mereka benar-benar dipakai Tuhan secara luar biasa. Dan kami juga mencoba untuk mengintekasinya dalam kehidupan kami dan kami melihat bahwa penyertaan Tuhan itu ada. Jadi the goal today is bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan yang adalah salt and light atau garam dan terang bisa menghidupi identitas itu dimanapun kita berada. Kita berada ini di setiap pintu area hidup kita ya dan kita fokus hari ini topiknya kita ngomong spesifikly contohnya dalam karir atau namanya ngomong dalam pekerjaan. Jadi ini gak terbatas untuk orang-orang yang bekerja tapi untuk teman-teman yang masih kuliah, yang masih sekolah itu adalah pekerjaan dan nung jawab yang Tuhan berikan dan bagaimana kita bisa menang dalam area tersebut. Nah dan kita mau hari ini make it clear bahwa ketika kita hidup di dalam Tuhan dan kita mengerjakan hal-hal yang terlihat duniawi misalkan pekerjaan gitu ya itu dua hal yang gak bisa dipisahkan. Itu adalah pemikiran yang salah ketika kita memisahkan hal-hal yang rohani yang di dalam ruangan ini dan hal yang di luar daripada ruangan ini. Seakan-akan tuh cuma bisa pilih satu gitu ya antara urus rohani aja kerjanya kita kerjaan melentum gitu ya gak terlalu fokus-fokus gak apa-apa lah yang penting ada kerjaan atau kita fokus kerja tapi kita gak bangun hubungan sama Tuhan gitu. Jadi gak bisa dua hal dipisahkan atau bener-bener satu menjadi satu yang lain gitu loh dua hal yang berbeda bukan itu adalah menjadi satu kesatuan. Karena identitas kita ketika kita lahir baru adalah salt and light. Tuhan bukan bilang jadilah tapi dia bilang kamu adalah garam dan terang. Jadi sebenernya di dalam sini sudah kita garam dan terang. Cuman terkadang karena kita tidak keluar kita gak bermeshow our colors orang gak bisa rasain that you are salt and light. Sebenernya Tuhan bilang bagaimana kalau garam itu kehilangan asinnya dengan apa dia diasinkan. Kita baru cari tahu apakah garam bisa kehilangan asinnya. Dan kalau banyak tertulis bahwa itu komponen yang sangat kuat dan dia tuh mengusul lagi gak akan bisa sebenernya. Jadi itu sebuah rhetorical question. Bahwa hey kamu sebenernya garam tapi garam bisa gak jadi gak kehilangan asinnya. Ya kalau kita gak keluarin garamnya ya bisa. Kita gak pakein garamnya itu bisa. Kita ngumpet aja ngumpet. Even waktu Tuhan bilang kita adalah terang. Dia bukan bilang terangnya ini terangnya bisa mati redup loh. Tuhan bilangnya apa? Terang upon the hill yang tinggi gitu di tempat yang bisa terlihat. Terang yang gak diumpetin ibaratnya dibawah selimut. Ya kalau terang kita umpetin mau disini gelap tiba kalian terang pun kita diumpetin juga gak bisa kelihatan. Terang itu harus jadi terang gimana dia berada gitu. Bisa gak redup? Enggak tapi kita ngumpet. Orang ngomong kasar yaudah kita kadang bisa ngikut aja biar kita join in. Orang main curang kita main curang juga biar kita bisa join in. Yaudah. Salt and lightnya di dalam hati tuh jadi gak keluar. Walaupun kita adalah salt and light. Jadi harus bisa dikeluarkan. It's always a work inside out. Selalu. Tuhan sudah kasih kita identitas. Kamu adalah anakku. Engkau garam dan terang. Aku menyertai-Mu. Itu semua ditaruh dalam hati kita. Iya. Tapi kita harus keluar. To express what is within. Selalu. Gak bisa itu cuma say. Oh cukup tau kita dikasihi Tuhan. Cukup tau kita anak Tuhan. Then what? Then what? Dan kita juga harus lihat bahwa karena ini tidak bisa dipisahkan. Jangan kita melihat bahwa. Oh kerjaan bagus nih udah pasti nih orang gak deket sama Tuhan. Jadi gue gak mau. Gak bisa gitu. Karir itu jangan kita lihat jelek ya. Jangan kita lihat menghalangi atau mengurangi waktu kita melayani Tuhan. That's the wrong thing yang kita pikirkan. Jadi kita pisahkan. Kalau kita masih pikir gitu kita masih pisahkan. Iya. Ini karir. Berarti ini hal duniawi nih. Gue gak bisa kerjain apa-apa buat Tuhan. Sekarang gue di gereja. Melayani. Nah ini baru bisa ngerjain buat Tuhan. Itu artinya kalau kita masih berpikir demikian. Kita masih memisahkan kedua hal ini bukan jadi satu hal. Menjadi sesuatu hal. Dalam segala sesuatu kita bisa melakukannya untuk Tuhan. Tapi kita jadi pisahkan. Makanya bisa. Terkadang orang di gereja menyembah Tuhan haleluya. Keluar sampai luar ikut jadi kayak orang-orang lain. Iya. Hidupnya gak kelihatan kalau lu tuh beda loh. Iya. Lu tuh beda loh. Iya. Gitu. Jadi kita jangan lihat bahwa itu adalah sesuatu yang menghalangi ya. Kita harus break the barrier dulu nih. Bahwa kita gak ngelihat bahwa oh ini satu hal dipisahin. Dia jago di sini gak mungkin bagus di sini. Bagus di sini gak mungkin bagus di sini. Gak bisa lihat gitu. We are soul and light. Dimanapun kita itu harus nyata gitu. Iya. Jadi dimana sebenernya Tuhan tuh pakai loh karir itu. Ini based on our experience and we see that tokoh-tokoh di Alkitab juga dipakai Tuhan demikian gitu ya. Bahwa karir mereka tuh dipakai untuk menjadi platform to make our calling become fruitful. Kita baru bisa jadi garam dan terang di tempat yang sebenernya tasteless. Gak ada rasa sama sekali. Mereka mencari kebenaran tapi gak ketemu. Dan di tempat yang gelap which is di luar sana. Iya. Kalau kita berada di sini-sini aja. Kita gak mau lakukan yang terbaik di luar. Dan kita sebenernya gak lagi berfungsi jadi soul and light. Cuma kita sekarang garam-garam semua gitu. Terus mau ke asinan gitu di sini. Kalau terlalu terang. Yang luar gimana? Iya. Cuma kita bayangin dunia ini gelap. Iya. Cuma satu tempat terang. Buat apa? Iya. Di situ butuh ada titik-titik-titik-titik terang. Kemarin kita lewat jalan gitu. Aku bilang, Val. Sebenernya Tuhan bilang kita terang garam dunia tuh kayak gini nih. Misal kita deket perumahan kita ada nyalain lampu di sana. Ya di situ terang. Tempat lain belum tentu terang gak? Belum tentu. Kalau gak ada terang di sana. Harus tersebar. Iya. Makanya kita kenapa dibilang ketika Tuhan sebelum naik. Sebelum dia naik ke surga. Murid-muridnya kan berkumpul gitu ya. Terus Tuhan bilang apa? Berarti kan ini pesan yang paling, pesan yang sangat penting. Bener gak? Orang kalau udah tiba-tiba orang mau meninggal gitu ya. Ini pasti ngomong hal-hal yang penting. Bener gak? Bener-bener ini pesan terakhir daripadaku. Gitu loh. Dia dibilangnya apa sih? Kalau kita lihat di Matius 28 ayat 19. Tuhan bilang bahwa pergi. Ini ya kita harus bayangin. Ini disciples saya ngumpul nih. Pergi. Dia bilang gitu. Amin. Ini ada meaningnya loh. Pergi tuh bukan dimaksudnya bahwa lu kocar-hacir tanpa arah. Bukan. Pergi semasing-masing. In your call. Dalam hatimu yang aku taruh. Pergi. Jangan cuma ya udah kita senangnya ngumpul-ngumpul nih. Kalau ada temen gereja gue merasa aman. Pas kita kerja di luar. Gue rasa insecure nih. Di sini siap-siap di katain orang apa, apa. Ya memang gunanya kita di sini dipersiapkan untuk kita keluar. Iya. Bukan kita cuma rasanya mau aman doang. Iya. Bakal gak orang lain ngomong tentang identitas kamu sesuatu? Bakal. Iya bakal. Dulu pas aku kerja pernah ada yang ngomong kayak gini sama aku. Bos aku lah yang ngomong. Gue yang kamu suka makan bubur ya. Kok semua hal kerjaan sama kamu dari nasi jadi bubur? Artinya apa? Artinya apa? Kerjaan lu tuh kayak gak bener gitu. Siap-siap begitu aja. Wah pas denger. Blok. Tapi karena aku tau kebenaran firman Tuhan. Aku gak hidupin itu loh. Kalau gak aku terpuruk sampai sekarang. Iya. Aku mau menganggap semua pekerjaan aku tuh pasti gagal. Iya. No it's not. Cause the one that divine who I am is God. Iya. Betul. Kadang kita tuh merasa maunya ke disini-sini aja karena tempat itu tuh kayak berbahaya. Tempat itu tuh banyak serangan. Orang bisa mau tanya kita sesukanya. Justru karena itu. Iya. Kita dibuild disini. Iya. Di dalam satu dulu kita. Kita ketemu perkumpulan komunitas. Cell group. Hari minggu. Belajar. Biar apa? Dipersiapkan untuk keluar. Iya. Amin. Kalau cuma diem buat apa? Kencang sendiri. Yang pernah aku bilang obesitas. Gak akan makan. Iya. Betul. Amin. Akhirnya apa? Judging. Judging doang. Wah ini kayak terlalu ini nih. Wah terlalu rohani dia. Terlalu jawabannya terlalu nih. Keluar gak pertengahannya? Kerjain-kerjain kamu gak? Pergi gak? Betul. Waktu Tuhan yang pergi. Jadikanlah semua bangsa muridku. Dia dong pergi. Makanya kalau kita perhatikan. Disciplesnya tuh nyebar gitu loh. Iya. Kemana hatinya Tuhan taruh. Betul. Paulus dia ke negara-negara yang dimana itu. Bukan orang-orang dia gitu loh. Iya. Gak aman. Gak aman. Tapi karena dia tahu Tuhan beserta dia. Iya. Dia mau taat. Iya. Gitu ya. Dan. Bahwa. Karir itu sesuatu yang kita bisa pilih kok. Iya. Kadang ya. Kita semua hal tuh kita. Tuhan ini apa? Tuhan ini apa? Tuhan ini apa? Sampai kita lupa bahwa kita manusia harus buat decision. Iya. Kita harus buat decision. Tapi calling itu sesuatu yang Tuhan udah decide for you. Desain. Desain. So it is written in your heart. Tapi melalui platform apa kamu mau ngerjakan. Tuh kamu perlu decide. Contoh aku. Aku pilih social media. For my platform. That I wanna decide. I wanna reach people through here. Valen pilih. Business. Ikan lagi. Untuk dia bisa kerjakan calling Tuhan. Calling kita semua apa sih? In general gitu ya. Iya. Pergi jadikanlah semua bangsa muridku. To save people. To save people. Kita hidup gak cuma cukup inspirasi. Inspirasi. But to save people. Because that comes. Jesus comes not just to inspire. He comes to save lives. Iya amin. Dan itu adalah kita punya identitas dan mandat. Iya. So every place that we go. Kita harus pikirnya bahwa. Oke here. Di tempat pekerjaan saya. Saya bisa. Mengerjakan calling ada dalam hidup saya. Iya. Makanya aku gak membatasi. Bahwa pekerjaan aku. Oh di sosped aku gak bisa ngomongin Tuhan. Atau aku gak bisa show my value. Terus aku itu kerja. Aku kerja. Itu membatasi. Aku cuma pelayanan. Pas aku buat begini. Baru aku bilang kebenaran firman Tuhan. Tidak. Ada beberapa orang yang. Karena aku sharing di sosial media. Aku jadi bisa masukin nilai firman Tuhan. Dan karena aku waktu itu aktif di sosial media. Ada satu orang di sini. Yang datang tuh karena. Dia bertanya ke kakakku tentang sesuatu. Iya. Tentang hubungan. Dan apa-apa. Dia berkonsultasi dengan aku. Dan sekarang dia bagian dari kami. Iya. Jadi itu bagaimana Tuhan sebenarnya berkerja di kami. Iya. Kita keluar. Kita hidup seperti air dan air. Dan orang akan melihat. Iya. Mereka akan bertanya kamu kenapa. Kok bisa. Apa yang benar gitu. Iya. Orang tuh mati untuk benar. Iya. Jadi mereka membuat benar mereka sendiri. Iya. Mereka memutuskan benar mereka sendiri. Tapi waktu dia mendengarkan kita ngomong tuh beda. Iya. Dia pasti bertanya-tanya. Iya. Kok tapi ini kayak rasanya ada benernya ya. Kok yang dia ngomong kayak gak pernah orang lain ngomong tapi kok. Kayak ada sesuatu dengan jawaban ini gitu loh. Cause the people are hungry for the truth. Tapi are we living. Iya. As a living truth gitu loh. Kemana pun kita berada. Kenapa sih karir tuh bisa jadi tempat yang bener-bener luar biasa kita untuk. Kita bekerja. melakukan calling kita menjadi platform itu. Kita bayangin ya. Kita dari awal kita di prepare untuk masuk dunia. Beker. Ya. Yang kuliah sekarang mau bagus-bagus karena mau ke. Iya kan. Orang tua sampai umur bapak juga masih ke. Iya. Kalau kita bayangin ya. A lot of our life. Kita spend in something we do. Mau itu karir pekerjaan. Kita punya. Kita jadi mahasiswa. Anak sekolah apapun itu. Kita bayangin. Kita punya satu hari 24 jam. Oke. Let's say the best ideal one. Eight hours for sleep. Gitu ya. Sisa 16 jam. Betul? Delapan jam biasa. Jangker. Jangker jam. Jadi delapan yang lagi tuh yang bebas ya. Ya kita mau spend time sama keluarga. Our own devotion time. Our hobbies or anything. Melayani orang dan sebagainya. Jadi sebenernya tanpa sadar. Yang udah pasti keluar tuh sepertiga hidup kita tuh. Kita ada kerjain. Dan tanpa sadar kadang kita even lembur loh. Iya. Bawa kerjaan ke rumah. Dan even kita koneksi. Kita chat sama orang kerjaan kita lebih sering. Daripada kita ketemu sama orang gerinja. Iya. Sadar gak? Aku ngomong sama Fallenfall sadar gak? Kamu sama Billy pasti ketemunya lebih sedikit daripada kita ketemu sama karyawan kita. Sama tim kita. Iya. Kadang chat. Sampai rumah pun masih bisa chat. Masih bisa chat. Bahas, bahas, bahas. Disitulah. Kita sebenernya harusnya berfungsi jadi Fallenlight. Itu part of. Big part of our life loh. Tanpa sadar. Iya. Cuman kadang kita. Karena kita pisahkan. Jadi kita kayak tanpa sadar. Wish. Udah yang ini mah bukan. Iya. Cuman sedikit bagian pas kita lagi berkumpul bersama. Pas kita lagi cell group. Enggak. Itu bagian. Kecil. Tuhan tuh. Desain this kind of thing. Sampai begitu rupa tuh. Karena kita memang harus pergi. Harus ketemu orang yang kenal Tuhan. Harus tunjukin bahwa kita. Stone and light nya gitu. Jadi. Kita harus. Dimanapun Tuhan tempatkan area kita. Karir kita sekarang pun. Kita harus aware. Coba kita buka mata untuk kayak. Tuhan. What can I do. With the call you have in me. Bahwa aku pergi. Dan jadikanlah bangsa muridku. Semua bangsa muridku. Kita lihat. Oh. Ini orang. Dia butuh dibantu disini. Dia butuh dibantu disini. Jadi kita gak blind. Just work. Work. Selesai. 8 centeng pulang. Udah. Besok lagi mulai lagi. We have a purpose. We have a purpose there. Jadi kita berjalan tuh. Dengan penuh semangat sebenarnya. About knowing. Buang pekerjaan kita tuh. Bisa jadi tempat. Untuk kita berbuah. Untuk kita bisa memenuhi panggilan Tuhan. Di dalam kehidupan kita. Gitu ya. Pekerjaan bisa berubah-berubah. Bisa berbeda. Tapi calling itu selalu ada dalam hati kita. Jadi tenang aja. Dimana pun kita. Berada. Ya kita oke. Makanya kan Paulus bilang. Dia mencoba untuk menjadi segala-galanya. Agar dia bisa memenangkan sebaik-baiknya orang. Jadi jangan kita lihat. Wah ini Karen gak cocok sama gue nih. Ini bosnya terlalu ini. Temen gue terlalu ini temennya. Kita udah blok, 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 blok. Ya karena memang mereka belum mengenal Tuhan. Justru Tuhan terkirim kita kesana. Biar kita jadi salt and lightnya itu. Jangan kita mau komentarin orang-orang yang. Memang hidup gak mengenal Tuhan. Malah kita keselin gitu. Bisa gue nih. Dia mah replikasi. Karena gue cuma. Ya udah. Keep doing what is right. Tuhan yang will stand with you. Tapi kita tetep lakuin gak? Untuk kita bagaimanapun kita. Help other people. To actually know God. Tetep. Iya. Makanya kita perlu excel dalam setiap pekerjaan kita. Iya. Excellent. Gak bisa setengah-setengah. Iya. Kalau kita memang melihat bahwa ini adalah hidup kita. Satu. Kita akan excellent. Karena kita gak bagi. Bahwa kita pikir pekerjaan bukan untuk Tuhan. Pelayanan hanya untuk Tuhan. Semuanya dalam hidup ini adalah untuk Tuhan. Iya. Oke. Dan. Gimana sih caranya? Jadi bagian yang tadi udah dijelasin sama Gwen. Dan itu bener banget. Sekarang kita mau. Buka. Contoh. Tokoh Alkitab yang menghidupi. Gitu kan. Tadi kan kita kasih judul Standing Before Kings. Caranya gimana. Kita tahu. We are the soul and light. Dan sekarang. Kita mau belajar dari prinsip hidup. Yang Daniel terapkan di dalam hidupnya. Sehingga dia bisa Standing Before Kings. Iya. Kita buka di Daniel 1. Pada tahun yang ketiga. Pemerintahan Yoyakim. Raja Yehuda datanglah Nebukadnezar. Raja Babel ke Yerusalem. Lalu mengepong kota itu. Tuhan menyerahkan Yoyakim, Raja Yehuda dan sebagian dari perkakas. Perkakas di rumah Allah ke dalam tangannya. Semuanya itu dibawanya ke Tanah Sinear. Kedalam rumah dewanya. Perkakas itu dibawanya ke dalam pembendaraan. Pemerintahan dewanya. Lalu Raja bertitah kepada Aspenas. Kepala istananya. Untuk membawa beberapa orang Israel. Yang berasal dari keturunan Raja dan dari kaum bangsawan. Nah ini ayat keempat ya. Penting. Yakni orang-orang muda yang tidak ada sesuatu celah. Yang berperawakan baik. Yang memahami berbagai-bagai hikmat. Berpengetahuan. Banyak. Dan yang mempunyai pengertian tentang ilmu. Yakni orang-orang yang cakep untuk bekerja dalam istana Raja. Supaya mereka diajarkan tulisan dan bahasa orang kastim. Disini kita sebenarnya mau tahu nih. Kita kan we are the salt and light. Tapi gimana sih? Prinsip utamanya sebenarnya Daniel ini tahu. Caranya bekerja sama dengan Tuhan. Rekan sekerja. Rekan sekerja Allah. Daniel ini orang yang mau dipakai Allah. Dia rekan sekerja Allah. That's the way yang kita perlu tahu. Kita tuh rekan sekerja Allah. Jadi namanya tim. Namanya tim tuh enggak bisa salah satu males-malesan. Pasif. Namanya tim, kita proaktif. Betul. Beriringan. Gerak bersama. Yes. Enggak diem. Gitu ya. Betul. Jadi kamu coba jelasin. Berperawakan baik. Tidak usah. Biar menghibur juga kan. Iya. Enggak tergali. Nah kalau kita lihat ya. Ini boleh dicatat ya. Karena ini ciri-ciri orang yang dipilih. Iya. Betul. Bahwa dia mempersiapkan diri sedemikian rupa. Betul. Insan atau enggak. Bahwa. Coba ya. Dengan dia punya 6 kriteria ini. Si Daniel gitu ya. Iya. Dan beberapa teman-temannya. Apakah ini sesuatu yang tiba-tiba udah langsung ada dalam hidupnya? Instant enggak? Enggak. Instant enggak? Enggak. Butuh proses. Iya. Berarti bukan tiba-tiba kita diem. Iya. Terus kita langsung berperawakan baik. Kita perlu hikmat. Iya. Iya. Berarti harus ada. Kita mengerjakan sesuatu enggak? Iya. Iya. Yang pertama dikatakan bahwa dalam yang ayat keempat. Orang-orang muda yang tidak ada suatu celah. Di sini berkata bahwa it's talking about holiness. Iya. Holiness tuh gak cuma ngomong tentang seks doang ya. Tidak. It's keeping your life apart daripada hal-hal yang tidak kudus. Yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Contoh apa? Orang-orang. Kalau ngomong kasar. Kita ikutan. Ya itu enggak. We set apart. Dia ngomong kasar. Ya udah enggak. Kita gak ngusungin tapi kita gak ikut-ikutan cahaya. Orang ngomongin orang di belakang. Ngomongin apa. Ngata-ngatain bos dan sebagainya. Kita enggak. Iya. Kita stay quiet. No. You cannot get anything from me. Nggak di hal-hal gini. No. Orang lain. Mabok-mabokan. Dia enggak. No. I keep my life. Right before God. Orang seks bebas. Dia enggak. No. I keep my life. Sat before God. Betul. Orang. Pokoknya main kotor segala macem sah. Pokoknya kalau kita bisa senggol orang sampai dia. Jatoh segala macem untuk kita nyampe atas. That's not the way. No. You don't do it. Yes. Itu namanya tidak bercelak. Iya. Di sini dibilang orang-orang muda yang tidak ada satu celak. Kita bisa imagine enggak. Orang-orang muda sebenarnya banyak kadang tuh dianggap remeh. Karena. Enggak experience. Belum experience. Belum tentu bisa dipercaya. Iya. Belum terbukti. Iya. Tapi bayangan. Kalau kamu ketemu anak muda yang kayak gini. Iya. Will your eyes. Benar-benar kayak. Hah. Ada yang kayak gini ya. Iya. Iya. Udah tenaganya banyak. Tenaganya banyak. Semuanya kayak ini orang. Bisa gitu loh. Wah. Enggak mungkin kita enggak pakai. Iya. Kita cari karyawan. Jujur-jujuran aja. Enggak kita lihat pertama. Agama apa? No. Iya. No, no, no. Dia bisa offer apa? Bisa kerja enggak? Benar enggak? Rajin enggak? Jujur enggak? Iya. Sopan enggak? Malas-malasan atau gimana nih? Loyong-loyongan gitu. Enggak. Kita aja pasti mau cari kerja. Kalau kita mau hire orang pasti mau cari yang terbaik. Benar enggak? Enggak lihat. Wah ini agama Kristen kita pilih. Yang tidak, tidak. Jadi ini how it works. Ya. Kita harus lihat nih. Enggak bisa kita bawa-bawa. Wah agama Kristen saya udah pasti nih. Kerjanya benar enggak kita? Kita hidupin benar-benarnya yang Tuhan mau kita lakukan. Ini contoh orang yang benar-benar dia prepare diri dia dong. Iya. Makanya kan waktu Nebuka Tesar datang nih. Momentumnya ada. Oh ini orang siap? Betul. Ambil. Oh ini orang? Ambil. Enggak tiba-tiba mau pemilihan baru. Oh siap-siap diri. Baca buku pika pinter gitu ya. Rajin apa. Enggak bisa. Selama kita punya waktu. We prepare ourselves. Iya. Kita lakuin yang terbaik dalam pekerjaan kita. Iya. Momentum Tuhan tuh bakal ada kok. Betul. Pertanyaannya kita miss itu apa enggak? Iya. Kita siap enggak gitu ya. Iya. Jadi yang pertama tidak bercelak. Gitu ya. Jadi benar-benar orangnya berintegritas. Dia punya nilai ini. Dia pegang teguh di dalam Tuhan. Dia enggak peduli orang mengatain dia apa. Terlalu rohani, terlalu apa. Tidak. Ini penting dari hidup kita. Iya. Yang kedua berperawahan baik. Iya. Harus ini ya. Harus kita kalau bawa diri harus gisen gitu ya. Iya. Masa kita kayak pakai, pakai apa ya. Ketemu orang asal-asalan gitu ya. Terus kalau ngomong kayak gini kayak. Siap kerja pak? Ya siap pak. Iya. Orang juga udah. Ini loyo bener loh. Ya kerja udah manges deh. Kamu apa mimpinya? Apa inginnya? Enggak tau. Enggak tau pak. Iya. Udah kayak kayak begini-begini udah mapet tujuan. Loyo juga iya. Kayaknya gak bisa kerja deh. Iya. Kita harus bisa bawa diri kita loh. Iya. Our body language shows. Iya. Apakah kita benar-benar I'm ready. I'm ready gitu ya. Nah. Dan ini juga kita harus sebagai anak muda. Apalagi yang suka bergadang harus berhikmat ya. Jangan sampai kita keliatan kayak loyo gak kesehat gitu. Ya gitu. Maksudnya kita suka bergadang-gadang. Percayalah. Rencana Tuhan tuh nanti gak bisa tergenapi. Kalau kita juga sakit. Yang paling tidur. Tidur. Karena kita sering gak jaga kesehatan kita. Hidup asal-asalan gitu loh. Masih muda, masih muda. Justru karena masih muda. Bebek tenaga tuh dipakai yang benar gitu loh. Iya. Betul. Terus ketiga. Memahami berbagai hikmat. Training. Kalau kita tau bahwa ketika Salah mau bilang ke Tuhan. Tuhan aku minta hikmat. Untuk bisa menghakimi orang-orangmu. Orang-orang Israel. Berarti kan namanya ada apa? People. Hikmat tuh ngomongin bagaimana kita bisa deal with people. What is the decision that we make? Waktu something comes. Challenges. Dan ini tuh gak bisa ada teoretical. Kalau orang kayak gini, kayak gini ya. Gak bisa. Itu harus ada hikmat. Berpengalaman di dalam misalkan kita konseling orang. Dulu, Om Chef kalau dia ngomongin gimana? Gini. Gak bisa gitu, Gwen. Udah ikutin tuntunan Rok Kudus. Jam terbang. Dan kita. Itu ngomongin jam terbang juga ya. Kalau selama lama kita udah, kita ngelayani orang. Kita konseling orang. Kita bekerja dalam binat kita. Gak lama-lama kita farsi. Bener gak? Iya. Gak lama. Gak lama-lama. Oh udah bisa. Udah tau nih. Kayak gini pasti akarnya disini. Iya. Urusannya pasti sama orang tuanya nih. Lebih cepat. Dan itu gak bisa diajarin. Satu. Dua. Tiga. It's your time with God. Itu akan mempengaruhi kedalaman hikmatmu. Gitu ya. Iya. Jadi kita harus sadar bahwa yang ketiga. Memahami berbagai hikmat. Itu ngomongin people's side. Iya. Bagaimana kita bisa. Bener-bener memaknai bahwa. Setiap masa yang muncul tuh kita bisa handle it well. Iya. Yang keempat, berpengetahuan banyak. You're relevant. Orang ngomong sama kamu tuh nyambung gitu. Nanya apa bisa jawab. Brilliant gitu lah ya. Orang ngomong kayak. Gak tau. Eh berita kayak gini-gini. Menurut kamu gimana? Kedampakan bisnis kita. Wah gak tau pak. Wah gak tau gak tau gak tau gak tau. Capek sih kerjaan orang kayak gitu. Aku sama Fal selalu bilang ya. Kita selalu diajar dalam pekerjaan kita. Gak bisa jawab gak tau. Jawabnya. Pak sebentar. Menurut saya sih kayak gini. Cuman akhirnya saya akan cross check gitu ya. Saya akan make sure lagi tentang data-datanya. Gak bisa jawab apa ya. Iya. Iya. Betul. Iya. 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 Jadi tadi ya. Yang rajanya cari. Waktu itu Nebuchadnezzar kan cari. Adalah orang yang. Tidak percaya tuh. Iya. Pokoknya. Iya. Siapapun. Tapi harus yang skillful excellent. Intinya kan. Itu kita buka di ayatnya ya. Amsal 22 ayat 29. Ini jadi digenapi nih firman Tuhan sebenarnya. Karena orang-orang seperti raja. Raja-Raja. Yang belum tentu semua yang mengenal Tuhan. Betul. Pasti akan cari orang yang seperti ini. Pernahkah engkau melihat orang yang cakep dalam pekerjaannya? Iya. Di hadapan raja-raja ia akan berdiri. Bukan di hadapan orang-orang yang hina. Versi amplified nya lebih mantap lagi. Iya. Apakah kamu melihat seorang laki-laki yang bergabung dan pengalaman dalam kerjaannya? Iya. Dia akan berdiri di hati sebelum raja. Dia tidak akan berdiri sebelum raja. Atau ha-ha yang tidak jelas. Tidak jelas. Tapi berdiri sebelum raja. That's the reason why title hari ini adalah Standing Before Kings. Amin. Amin. So, Kings pada zaman Salomo. Yang menuliskan pada zaman itu. Kings. Ya karena memang zaman itu kerajaan demi kerajaan. Betul. Zaman ini apa sih? Nggak ralo kan mana raja-raja. Adanya di UK gitu ya. Kings itu maksudnya apa sih? Pemimpin. Ya. Orang-orang yang punya pengaruh yang membuat keputusan. Ya. Dan orang-orang ini bisa nggak menaungi orang-orang yang tidak percaya? Bisa. Tapi orang yang cakep dalam pekerjaannya. Yang skillful dan pengalaman dalam kerjaannya. Yeah. Will stand. Yeah. Before Kings. Dan Kings ini bisa mengatakan keputusan sesuai dengan apa yang menjadi advice kita. Bayangin ya? Power-nya. Ya. Kita ngomong. Powerful. Dia buat keputusan. Mempengaruhi. Ya. Itu nanti kita bisa lihat lebih dalam lagi yang terjadi waktu Daniel ada di dalam kerajaan itu. Ya. Dan bagaimana nama Tuhan dimuliakan melalui dia. Ya. Dan ini poin penting yang aku mau highlight juga ya. Nggak cuma manusia tapi Tuhan juga butuh. Orang yang bisa di trust, dipercaya. Betul Tuhan mengasihi semuanya. That's because identity. Kita anak. Tuhan mengasihi. Tapi kalau bisa dipercaya itu ada levelnya. Betul. Ada tingkatannya. Jadi kita perlu itu ngomongin tentang kedewasaan kita. Kayak kita nih punya anak. Ada level kita bisa trust anak kita tuh beda-beda. Tapi mengasihi nggak? Mengasihi. Hmm. Jadi ini kita nggak bisa samain gitu. Berarti Tuhan mengasihi. Berarti kita nggak perlu hidupnya santai-santai aja. Hidupnya nggak usah excellent atau apa. Itu salah besar. Hmm. Salah besar. Betul. Jadi namanya kayak gitu kita harus bisa lihat. Kalau ngomongin tentang excellent ini. Ini adalah kita dipercayakan. Makanya ada perumpamaan talenta. Itu seperti kerajaan surga. Itu because it's all about trust. Dan itu ada levelnya. Dan itu perlu dibangun gitu. Perlu dibangun. Contoh. Aku yakin Om Stef dulu nggak akan kasih mobil. Pas awal anak bayi Om Stef keluar. Hmm. Iya. Kenapa kayak wah saya sayang dia. Saya percayakan dia nyetir sekarang. Iya. Iya. Bahaya. Iya. Waktu dia grow. Iya. Ini ngomong gak gak. Ini ngomong in spiritual ya. Grow. Tapi dia grow juga. Dia grow secara langit. Dia tau siapa energasnya. Tapi dia juga bertumbuh di dalam. Bisa nyetir. Kalau dia nggak bisa. Iya. Cuman. Tuhan. Bisa nggak ditirin. Serem juga ya. Wah bisa nyetir sama orang. Nggak bisa ya. Oh ya Allah. Oh ya Allah. Nggak bisa gitu gitu loh. Jangan semua hal tuh kita mau bawa. Kita buat roh-roh. Roh-roh ini gitu loh. Iya. Ah dia namanya harus prepare. Prepare. Iya. Harus banyak nyetir nggak. Walaupun dia sayang sama Tuhan. Harus. Harus. Mau kok disepiran sama orang yang banyak nyetir. Walaupun dia cinta Tuhan. Iya. Hahaha. Ke surga semuanya. Iya. Iya. Ke surga semuanya. Masuk surga sih. Karena di pusat-pusat itu nggak langsung menginya. Tapi. Gitu loh ya. Jadi memang kita kan juga harus skilled gitu loh. Iya. Jadi untuk kita. Pak. Aku udah gede. Tapi aku juga udah bisa nyetir nih. Gitu loh. Oke ini kuncinya. Pak seksusnya udah gede. Saya nyetir. Ini nggak bisa nyetir. Jangan ya. Iya. Oke. Hahaha. Oke lanjut. Iya. Oke. Kita lanjut ke Daniel lagi tadi. Daniel 1. Tadi terakhir kita yang ayat keempat ya. Dicatat itu penting. Kita tuh bekerja sama sama Tuhan. Bekerja sama kita prepare. Dan Tuhan. In time. Dia akan siapin timenya. Dan ketika itu ini. Langsung. Terpilih. Benar. Itu the first one ya. Terus lanjut lagi. Ayat yang kelima. Hmm. Dan Raja menetapkan bagi mereka pelabur setiap hari. Dari santapan Raja. Dan dari anggur yang biasa diminumnya. Mereka harus dididik selama tiga tahun. Dan sesudah itu mereka harus bekerja pada Raja. Di antara mereka itu ada beberapa orang Yehuda. Yakni Daniel, Hanaya, Misa dan Azaria. Yes. Pemimpin pegawai sana itu memberi nama lain. Daniel dinamanya Belsazar. Hananya dinamanya Sadra. Misal dinamanya Mesaf. Dan Azaria dinamanya Abednego. Ini kalau kita tahu nih. Kita baca lebih dalam. Ini Raja ngasih nama Belsazar. Itu nama dewanya. Gitu. Kalau kita nih misalnya keluar get out. Orang bisa ngomong apa aja. Tapi itu gak mempengaruhi kita. Identitas kita. Jangan dikit-dikit cengeng. Dikit-dikit aduh atasannya beginilah. Ngomongin gak bener lah tentang hidupku gitu ya. Oh ya thank you. Itu gak bisa mempengaruhi kita. Because we know our identity. Dan Daniel adalah orang yang tahu identitinya. Even though atasannya pada saat itu. Mengubah. Mengubah namanya. Disebut Belsazar. Itu nama dewanya loh. Tapi gak hilang. Tapi itu gak mengubah kedalaman hati Daniel. Yang hatinya selalu tertuju kepada Tuhan. Betul. Ya ini penting juga. Next. Next. Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan sentapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya gitu ya tidak usah menajiskan dirinya. Ya. Di awal aja udah langsung ada challenge nya ya. Di awal aja udah langsung ada challenge. Di awal aja udah langsung ada challenge. Cara orang dunia tuh kayak gimana. Iya. Tapi disini Daniel bilang bahwa dia gak mau. Dia udah pernah katakan dengan hatinya. Ini nilai ku. Ini integritas ku gitu. Aku udah harus nilai dimana kita jadi gak berjalan sama Tuhan. Kita gak ada di. The team of God. Kita gak mau gitu. Makanya disini bilang. Tapi tetep kerja gak. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu. Iya. Nah terus disini Tuhan nih. Iya. Bekerja. Yang tadi ya. Jadi poin penting yang ayat 8 itu. Orang misalnya. Oh lu harus curang. Nah itu kan bukan value ya. Kita harus tetep stand. Tapi tetep kerja gak Daniel di bawah raja. Tetep. Gak keluar gitu ya langsung. Gak keluar. Pas ditawarin ini langsung. Wah enggak gitu ya. Gak keluar. Iya. Kayak gitu. Tapi dia malah bermohon disini. Bermohon. Dan justru Tuhan disini baru masuk nih. I favor Tuhan disini. Iya. Disini dibilang. Baca. Ayat yang ke? Sembilan. Maka Allah mengharuniakan kepada Daniel. Kasih dan sayang. Dari pemimpin pegawai istana. Siapa yang mengharuniakan? Allah. Tapi yang bergiri menghadapi siapa? Daniel. Daniel. Dia gak mundur. Bukan yang di omar kayak gini langsung. Wah bukan. Udah. Enggak. Enggak. Justru kamu bermohon. Iya. Nanti kamu lihat ada favor Tuhan. Betul. Orang lain minta. Aku ikutin cara kamu gak bisa ya. Karena dia bukan anak. Tuhan. Mas kamu yang minta tuh kamu dapet. Karena kamu ada favor Tuhan disini baru masuk. Kita lihat ya. Jangan apa-apa kita bawa gini loh. Saya tunggu favor Tuhan datang atas. Betul. Iya. Iya. Pekerjaan. Kau datanglah padaku. Yang disini. Iya. Bisa gitu. Prepare yourself. Waktu you hadapin sesuatu yang bertentangan. Waktu you hadapin sesuatu kesulitan yang orang lain gak bisa selesai. Disitu. Iya. Karena kawan sekerja. Tuhan. Zip. Iya. Dia masuk. Bagian dia sekarang. Betul. Kawan sekerja loh. Kawan sekerja. Keduaannya tampil maju. Tampil. Gak bisa. Kita nunggu-nunggu Tuhan dulu mau tampil maju. Lah Tuhan udah di atas. Sekarang kita yang dibawa. Kawan yang tampil. Kamu yang sekarang masih dibentuk ibarat. Bentuk manusia. Orang harus lihat kamu ya. Gitu loh. Nanti Tuhan tiba. Iya. This is my part. Kalau kita ngomong gitu ya. Kan komunikasi nih. Kita kawan sekerja. Val. Sekarang my part ya. Oke udah. Your part. Jadi ada partnya. Iya. Gak semua kita. Tuhan. Tuhan. Iya. Betul. Gak bisa. Jangan kita salah mengerti. Betul. Kita menanti-menanti favor Tuhan datang. Favor Tuhan datang waktu kamu tuh berjalan. Betul. Amin. Baru kelihatan Tuhan tuh menyertai kamu. Iya. Betul. Kamu diam di kamar mengerjain apa-apa. Tuhan menyertai. Yaudah kamu aja sih merasa yang kamu disertai. Iya. Betul. Gak bisa jadi bukti. Iya. Iya. Gila ya. Oke. Jadi ini kuncinya adalah favor itu gak bisa kita. Tunggu-tunggu. Justru anugerah itu turun ketika kita taat melangkah ke depan. Iya. Itu yang penting. Karena disitu Tuhan menyertai kayak Daniel ya. Iya. Dia terima dulu itu pekerjaannya. Disitu ketika ada challenge baru favor Tuhan turun atasnya. Karena Daniel pada saat itu butuh. Betul. Dan Tuhan kalau namanya kita anaknya butuh pasti dikasih. Iya. Oke. Ini mic lagi nih. Udah di semua tanda-tanda begini nih. Karena aku lihat di sini. Pasti dikasih. Pasti dikasih. Amin. Makanya kan kita datang kepada Tuhan ya. Dengan percaya diri itu kan. Dengan penuh keberanian kita datang menghadap tahtanya. Itu ada kasih karunia. In time of need. Ketika kita butuh Tuhan pasti kasih. Pasti kasih. Pasti kasih. Orang gini. Kalau nggak mau melangkah dulu. Nunggu favor dulu. Itu nggak bisa. Namanya itu kita nggak percaya Tuhan akan menyertai. Itu alasan doang sebenarnya. Behind it. Itu pemikiran yang salah perlu kita break. Sama-sama kita perlu tahu. Kita perlu melangkah. Karena kita percaya sama Tuhan. Any challenges apapun yang ada nanti. Di depan. Tuhan beserta kita. Dan disitu justru kita baru bisa lihat. Perkenanan Tuhan. Favor Tuhan. Wah ini bukan gue. Ini bukan kita. Ini itu Tuhan. Dan orang-orang terheran juga. Nggak mungkin dia dengan kekuatannya sendiri. Betul. Because there is God in him. There is God in her. Betul. Amen. Jadi kayak nggak perlu nih. Simpelnya ya. Nggak perlu tunggu kayak. Aduh. Kepenuhan gitu kan. Sampai geter-geter. Atau. Apa. Merasakan panas. Merasakan dingin. Baru kita ambil keputusan. Baru ambil keputusan. Nggak begitu. Betul. Kuncinya adalah. Kerjasama. Sama Tuhan. Kita diskusi sama Tuhan. Tapi tinggal bilang. Tuhan oke. I feel this in my heart. Oke aku yang melangkah ya Tuhan. Kadang ya. Kita belajar dari hidup kita sih. Dan kita lihat bener-bener memang. Banyak Tuhan tuh melakukan. Dia punya. Yang memberikan anda tuh. Waktu orang tuh melangkah dulu gitu. Ya. Iya. Waktu Musa berada di. Dia lihat di depan situ laut. Itu dia bener-bener di sana. Iya. Bukan dia jodoh. Nanti pas nyampe sana. Aku pakai tokat kamu. Nyampe sana Tuhan nih gimana. Iya. Pakai hati tanganmu. Iya. Belah itu. Iya. Dia udah berjalan. Karena dia percaya Tuhan pasti. In time. Dia pasti ada. Iya. Itu percaya. Iya. Artinya I believe. Waktu I walk. You pasti nanti ada gitu. Iya. You pasti masuk di waktu yang tepat. Iya. Kalau kita cuma diem bener-bener apa yang Tuhan. Tuhan yang jalan doang. Berarti kita sebenernya gak percaya dia. Iya. Tuhan tuh mau kita percaya. Hmm. Trust. Bertumbuh. Gak cuman level kita. Yaudah disayang-sayang. Dibuat bayi gitu ya. Iya. Tapi inginnya Tuhan menjemput apa sih? Bright loh. Iya. Mempelainya. Mempelainya apa? Emang aku mau nikahin Valen. Pas dia masih bayi gitu. Anaknya masih kayak bayi. Pemikiran kayak bayi. Gak mau. Iya. Iya. Yang sepadan maunya. Iya. Prepare. Prepare. Amin. Amin. Tapi Tuhan mau kita bertumbuh. Iya. Iya. Tuhan bisa percaya kita. Kita bisa percaya Tuhan. Iya. Iya. Betul. Gitu. Tapi berkatalah pemimpin pegawai. Pokoknya dia. Intinya langsung loncat. Dia takut gitu ya. Kalau misalkan gak ikutin raja. Nanti. Kurus. 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 Bapak raja. Anggur gak usah. Nanti abis 10 hari. Kamu gak ingin kita. Sama yang kamu kasih makan yang maksa. Taman raja. Gitu ya. Kemudian. Setelah kamu lihat. Yaudah. Perlakukanlah. Kita. Sesuai dengan pendapatmu. Maksudnya apa sih. Tapi. Kalau sampai nih. 10 hari. Gue mah keliatan lemes. Yaudah. Oke. Nanti kamu pikirin. Berarti caranya mungkin aku harus ikutin kamu. Tapi Daniel tau. Dalam hati dia. Dia pasti keliatan oke. Dia pasti seger. Karena Tuhan ada sama dia. Dia ikutin cara Tuhan. Akhirnya apa sih. Abis. Dicoba. Setelah 10 hari. Ini kan lagi ngomongin cara Tuhan dan cara manusia. Bener gak. Iya. Manusia berpikir bahwa dengan dikasih makan satangan raja. Ini orang-orang pasti kuat. Iya. Ini orang-orang pasti gemuk. Tapi Daniel bilang bahwa. Dia tau dalam hatinya. Ini dia mau menajiskan diri. Karena ya. Dia gak mau satangan raja. Dia mau ikutin cara Tuhan. Dan akhirnya setelah 10 hari terbukti. Kalau mereka lebih gemuk. Ya seger. Lebih seger. Bahkan lebih oke gitu loh. Dibandingin yang makan satangan raja. Iya. Caranya Tuhan selalu cara yang terbaik. Iya. Selalu. Cuma di awal keliatan kayak gak terbaik gak? Iya. Karena nih. Memang kita hidup di dunia yang memakai cara-cara. Manusia. Iya. Siapa yang mau keluar dan buktiin kalau cara Tuhan lebih baik dari cara manusia. Iya. Kita yang harus keluar. Betul. Betul. Harus keluar. Iya. Nanti disitu kita pakai cara Tuhan. Orang lihat bahwa ternyata gak semua tuh harus main curang ya. Iya. Betul. Betul. Gak semua bisnis tuh kita harus jatuhin orang ya. Iya. Amen. Gak semua pekerjaan tuh kita harus kayak bohongin milik uang segala macem biar kita jadi penimpah ya. Iya. Enggak gitu. Kita pakai cara Tuhan. Disitu baru keliatan kalau ada something different. Dan kalau kita lihat sebenarnya bahwa setelah Daniel melakukan hal ini, semua hal ini dia ikutin cara Tuhan, dia lakuin yang terbaik kerja di istana gitu ya. Nah disinilah ada favor Tuhan yang mencatat bahwa even raja-raja bilang bahwa ayat 20. Daniel 1 ayat 20. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas dari semua orang yang berilmu dan semua ahli jampi di seluruh kerajaannya. Iya. Di sini orang mau tanya, kok bisa ya? Iya. Dia gak pakai cara kita, dia jaga hidup dia, kok bisa ya tetap lebih pinter ya? Di situ baru kita benar-benar keliatan bahwa yang kerjain di sini tuh yang dimuliakan tuh Tuhan. Iya. Kita tuh bahwa kita adalah alatnya gitu yang dipakai. Iya. Yang tampil di depan bahwa Tuhan di sini aku mau berdiri gitu. Aku mau menang, mau memuliakan nama engkau gitu. Jadi tenang aja gitu, kalau sama Tuhan kita pasti menang. Gitu. Cuma percaya gak kita kalau kita pasti menang? Iya. Kalau kita paling percaya kita pasti malang kah deh. Iya. Betul. Gitu. Pertanyaannya nih sekarang. Kita coba belajar dari yang ini dulu ya, perumpaman semut ini juga bagus nih. Kita buka di Amsal. 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 6 ayat. 6. Hai pemalas pergilah kepada semut. Perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Nah. Untuk have wisdom kita tuh perlu. Perlu belajar gitu lah. Dan jadilah bijak. Jadi dengan melihat kehidupan semut ini, kita bisa gain our wisdom. Nextnya. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Nah ini bagus nih. Dari semut. Biarpun tadi, biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Tanpa ada bos liat. Kita juga kalau yang sebagai self, misalnya entrepreneur, nggak ada pengaturnya kan. Kita diri sendiri. Disiplin. Disiplin. Jam kerja kita kerja. Iya. Disiplin. Nggak kayak yang nggak jelas. Next. Biarpun tidak ada pemimpinnya, pengaturnya, atau penguasanya. Next. Ia menyediakan rotinya di musim panas. Dan mengumpulkan makanannya pada waktu panen. Have wisdom. Have wisdom. Even though nggak disuruh. Even though nggak disuruh. Nggak disuruh ini, itu. Orang yang bijak adalah they know how. Tanpa harus nunggu disuruh. Tanpa harus nunggu disuruh. Betul. Dan apa sih, kenapa sih kita bisa bilang bahwa. Tuhan tuh bilang sendiri lah dalam kolosetiga ayat dua-dua. Dia bilang. Hai tambah-ambah tak artilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka. Melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Ini yang bedain kita. Kalau orang cari muka, tunggu bosnya aja. Kita mau dia lihat-gak lihat pun, kita tetap kerjain yang terbaik. Iya. Apapun juga. Apapun juga. Apapun loh. Tuhan bukan bilang. Kalau yang ini kamu kerjain terbaik. Yang ini nggak. Karena ini hal-hal. Tidak. Dia bilang. Apapun juga. Yang kamu perbuat. Perbuatlah dengan segenap hatimu. Seperti untuk Tuhan. Dan bukan untuk manusia. Iya. Kenapa Tuhan ngomong gini. Ini sebagai kunci dalam kita bekerja. Iya. Gak usah tunggu orang lihat. Iya. Gak usah tunggu waktu promosi deket-deket baru kita kerjain yang benar. Just do your best everyday. Because knowing you give it for the Lord. Iya. Bukan untuk orang lihat. Tapi karena kamu tahu Tuhan akan dipermulihakan oleh pekerjaanmu. Iya. Karena Tuhan yang dibesarkan mau pekerjaanmu. Amin. You will fulfill your call through this what God entrusted you. Amin. Makanya kita mau ngerjakan yang terbaik. Ini yang membedakan kita sama orang-orang lain. Iya. Percayalah. You will be refilled all this time. Iya. Gak langsung mungkin dipuji. But just keep doing it. Even though it's unseen. Iya. And what is unseen. Itu Tuhan akan glorify. Amin. Amin. Ada momennya kok. Pasti ada. Pasti ada. But our part is not to find when is the moment. It's God. Iya. Dia yang kasih waktunya kapan. Our part. Is to always do our best. Prepare. To always be prepared. Be skillful. Dan bisa di trust sama Tuhan. Iya. Sehingga waktu itu datang timingnya. We grab it. We realize this is the moment. Iya. Amin. Kenapa di dalam 10 kali lebih cerdas. Ada momen dimana dia terbukti. Momen dimana mereka benar-benar terbukti bahwa mereka 10 kali lebih baiknya pada orang lain. Gak keliatan preparationnya. Iya. But there will be time. Dipermuliakan. Dan Tuhan lah yang dipermuliakan. Iya. Tau gak apa yang terjadi sebenernya kalau kita baca lebih lanjut tapi kita gak akan baca lebih lanjut ya. Silahkan baca di rumah tentang Daniel. Ini luar biasa. Kalau kita lihat bahwa. Mau tetep lanjut sih. Iya. Maksudnya bukan sampai aku baca ke satu. Tapi intinya bahwa ketika Daniel ini diberhadapkan dengan Raja. Waktu itu Raja tuh mimpi sesuatu. Iya. Dia punya ahli-ahli pinter jambi-jambi yang lain juga gitu lah. Terus dia panggil. Ini challenge-nya pekerjaannya susah loh. Tudulisnya susah loh. Iya. Saya gak merasa sosial mimpi saya apa. Iya. Kalau kamu bisa. Kamu ngomong. Iya. Kamu jelasin. Pokoknya kamu gak mati. Iya. Karena dia mau lihat. Wah kok bisa ya nih orang sampai sebegitu susah ini challenge-nya gitu ya. Iya. Terus ini orang sampai tiga kali bilang. Raja yang disuruh muka tuh terlalu sulit. Terlalu sulit terlalu sulit. Tiga kali. Ini orang dibuang. Tapi waktu itu si Daniel lihat nih. Ceritanya yang keluar dari sana. Karena orang-orang kok pada di. Kayak dibuang-buang gitu ya. Terus Daniel nanya gitu. Wah ternyata raja ada mimpi. Dia ngapain? Dia cari Tuhan. Iya. Dia cari Tuhan. Dia berdoa. Dia minta Tuhan. Ini waktunya Tuhan. Give me the wisdom. The understanding. Ini raja mimpi apa aku mau terjemahin. Iya. Lalu dia setelah dia dapet. Dia menghadap raja. Ini perlu digarisbawahi bahwa. Si Daniel ngomong sesuatu. Ini. Iya. Aku mau jelasin dikit ya. Iya. Oke. Kita buka Daniel 2 ayat 16. Ini nih. Gimana kita bisa bekerja sama dengan Tuhan. Maka Daniel menghadap raja dan meminta kepadanya. Supaya ia diberi waktu untuk memberitahukan makna itu kepada raja. Ini tadi yang tentang mimpi itu. Kalau salah. Penggal. Kemudian pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada Hanaya, Misael, dan Azariah. Teman-temannya. Dengan maksud supaya mereka memohon kasih sayang kepada Allah. Semesta langit mengenai rahasia itu. Supaya Daniel dan teman-temannya jangan dilenyapkan bersama-sama orang bijaksana lain di Babel. Maka rahasia itu disingkapkan kepada Daniel dalam suatu penglihatan malam. Lalu Daniel memuji Allah semesta langit. Coba next ya. Berkatalah Daniel, terpujilah nama Allah dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Sebab daripada dialah hikmat dan kekuatan. Nah. Ketika kita berjalan. Kita melangkah. Get. Pergi outside. Apakah gak ada challenge-nya? Ada challenge-nya. Apakah gak capek secara fisik? Gak pusing? Enggak. Pasti ada capeknya. Pusingnya juga pasti ada. Karena ini di dalam tekanan loh. Hidup atau mati. Gak mungkin gak pusing. Maksudnya, namanya kita manusia pasti ada pusingnya. Pasti. Tapi dia tahu caranya gimana. Cara bekerja sama dengan Tuhan itu gimana. Dia minta diskusi. Minta waktu ke raja. Karena dia tahu. Dia butuh atur strategi sama Tuhan. Hmm. Jadi saat teduh kita itu sebenarnya kita atur strategi kita sama Tuhan juga. Kita komunikasi sama Tuhan. Because kita kawan sekerja Allah. Tuhan ini strateginya gimana ya? Aku udah. Gimana ya Tuhan ya tolong. Minta tadi dia. Dan disitu Tuhan limpahkan. Nih ya strateginya ya. Gini, gini, gini. Gini, gini. Dan abis itu apa? Get outside lagi. Hmm. Nyatakan. Hmm. Sampaikan. Amen. Lakukan. Amen. Betul. Jadi bukan artinya gak capek ya. Iya. Artinya mengerjakan panggilan Tuhan tuh bukan artinya badan tuh gak capek. Iya. Oh misalnya capek gak sih? Butuh tidur. Iya. Butuh tidur sih. Iya. Bahkan tercatat juga kok. Tuhan tuh pernah lelah loh. Makanya dia pergi ke sumur dia minta air. Iya. Tuhan bisa capek. Iya. Karena dia pernah ada tubuh kita. Emang kita bisa biar bisa istirahat juga. Iya. Cuma bedanya kita sama orang apa? Waktu kita pusing. Kita gak tau jalan keluar gimana. Iya. Kita cari ke Tuhan. Iya. Dan waktu tidur. Udah jam tidur kita bisa tidur. Iya. Iya. Kalau orang lain gak bisa. Karena dia takut. Wah gua hilang momentumnya nih. Nanti berapa jam lagi ini kayaknya. Iya. Ini kena. Bentar lagi kalau kita misalkan gas standby ini kayaknya hilang nih. Momentumnya nih. Kita pernah dengan rasa ketakutan. Makanya Tuhan bilang. Dia memberkati ketika kita tidur. Iya. Bukan artinya tidur terus. Iya. Tadi tuh ayat yang semut. Iya. Tadi hypomales. Beda ya. Kita kerja. Kalau kita tidur. Coba aku mau tambahin sedikit. Tadi belum selesai. Amsal 6. Ayat 6. Eh sorry. Ayat 9 lanjut. Tadi ada lanjutannya nih. Ini. Biar nyambung dikit. Hai pemalas. Berapa lama lagi engkau berbaring. Amen. Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu. Next. Tidur sebentar lagi. Mengantuk sebentar lagi. Iya. Melipat tangan sebentar lagi. Matiin alarm sebentar lagi. Iya. Untuk tinggal berbaring. Maka. Maka datanglah kemiskinan kepadamu. Seperti seorang penyerbu. Dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. It applies to all. Mau orang percaya. Mau gak percaya. Iya. Yang membedakan kita. There is grace. There is favor. Yang tadi Daniel. Bisa 10 kali lebih lipat. 10 kali. Lipat. Lebih pintar. Lebih pintar. That is favor. Tapi ketika kita. Melangkah. Iya. Tadi yang mau ngomong maksudnya. Tentang. Bahwa kita tuh. Bukan artinya gak capek ya. Kita pasti capek. Iya. Kalau kerjaan banyak. Kalau banyak pasti capek. Hmm. Yang membedakan adalah apa. Hmm. Aku pernah ada di posisi. Di mana tuh. Stressnya memang kayaknya. Hmm. Kerjaan. Atau masih ngantor. Tidur bisa jam 1. Bangun bisa jam 5. In between. Aku pernah rasa. Dimana aku mau tidur aja gak bisa. Tapi apa yang aku lakukan di sana. Aku berdoa Tuhan. Aku menunjukkan pembicaraan diku. Aku memperkatakan. Dengan Tuhan. Semuanya akan baik-baik. Iya. Dia adalah pembicaraan aku. Iya. Aku berdoa Tuhan. Iya. Aku berdoa Tuhan. Iya. Waktu ngomong gitu. Lalu-lalu bisa tidur. Itu yang beda. Waktu Tuhan bilang apa. Dia mau berkata waktu kita tidur. Bener apa. Oh. Karena hanya orang. Yang bener-bener tau bahwa. He will be okay. She will be okay. Even when dia sleep. Dia gak akan kehilangan itu. Itu orang-orang yang percaya pegangan nama Tuhan. Dia gak takut. Besok. Pasti dihadapin lagi. Iya. Tapi udah lakukan bagian. Tapi dia lakukan bagian dia. Iya. Tuhan kasih tetap restnya. Betul. Jadi. Jangan kita pikir juga Tuhan. Kalau abis menyembuhkan orang. Dia gak capek. Capek weh. Hmm. Gak bisa moong. Bukan artinya kalau kita. Kita artinya di dalam Tuhan gak pernah capek gitu ya. Menggunakan kekuatan sendiri. Artinya kita gak pernah capek. Salah. Iya. Iya. Kita pernah kasih contoh. Contoh kita bayangin Reynard ya. Pemain. Pemain basket. Dia main nih. Berapa orang. Bisa gak dia main setiap hari. Terus-terusan. 24 jam. Kalau artinya dia capek. Artinya bukan pekerjaan dari Tuhan. Gitu gak konsepnya? Enggak. Enggak. Kerja. Artinya kalau kita capek. Ya karena kita melakukan all the best. With all our energy. Yang kita punya itu Tuhan. Iya. Dan kita butuh istirahat. Di dalam kebaikan Tuhan. Iya. Dan kalau capek kita tahu. Kemana kita harus pergi. Iya. Kalau kita notif. Kita tahu. Bahwa kita. Kita pasang kuk yang Tuhan berikan. Bukan yang orang kasih. Betul. Yang kita taruh ke diri kita. Tapi kita terus jalan. Karena di dalam Tuhan. Karena kita kerja. Ada penyertaan. Dalam tidur pun ada penyertaan. Ada berkat dimanapun kita ada. Itu kebenaran. Sebagai orang percaya yang harus kita pegang. Iya. Jadi kita harus balance gitu. Jangan kita semuanya. Kita mau bawa. Kita lihatnya kalau Allah Tuhan. Gak pernah capek. Your body will. But your spirit no. Iya. Bisa kelihatan capek. Bisa butuh istirahat. Tapi. Dalam ruang tuh. Kamu gak. Gak over. Gak over time. Maksudnya atau enggak. Kayak. Gak apa sih orang bilang. Burn out gitu. Enggak. Tapi butuh tidur. Tetap gitu ya. Dan capek tuh. Hal yang normal. Karena ini tubuh badannya. Jangan salah gitu. Jangan salah gitu. Ya. Kita lihat kalau capek. Artinya kita pakai kekuatan sendiri. Ya. 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 Yang kita harus lihat bahwa. Kita dipanggil untuk keluar. Ya. Jangan. Ini tuh zona nyaman nih. Orang-orang yang kenal Tuhan. Kalau bergesek. Mungkin dia bisa minta maaf. Ada kebenaran yang maksud. Waktu keluar. Gak adil. Itu baru kelihatan bener-bener. Kamu bener-bener kenal diri kamu gak. Di dalam Tuhan. Waktu disenggol. Ngomongin siapa yang bukan diri kamu. Kamu tetep gak di netas kamu dalam Tuhan. Itu baru bilang. Kamu anak Tuhan. Yes. Kalau gak pernah teruji gak bisa. Iya. Bilang kamu kuat. Kalau kamu gak teruji gak bisa bilang. Kamu tahu identitas kamu dalam Tuhan. Tapi dari apa? Waktu orang ngomong hal lain. Kamu gak ambil. Hmm. Tapi kamu terus melangkah. Karena tahu Tuhan ada di sana. Iya. Tuhan besertaku.